Karena hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 siap dimulai, siap laksanakan. Menyikapi situasi Kamtikmas akhir-akhir ini yang terjadi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa dari mahasiswa-siswi SMA maupun SMK sederajat di berbagai daerah yang mengibatkan gangguan Kamtikmas. Kerugian lainnya akibat dampak dari anarkis menyapai pendapat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menyapa pendapat di muka umum, yang mana telah terjadi pengurusakan berbagai fasilitas umum milik pemerintah maupun swasta, bahkan sampai menimbulkan korban dan kerugian baik di pihak. Carilah informasi, perbandingan maupun sumber-sumber lain terkait berita tersebut agar kita tidak terjebak turut menyesatkan orang banyak. Nah, perlu ketahui bahwa dalam bermedia sosial kita diatur dalam undang-undang ITEI, informasi dan traksasi elektronik. Mari kita menjaga seorang pelajar yang pintar dan bijak dalam menggunakan media sosial. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan Saya mengajak setiap siswa-siswi beserta upacara dapat bersama-sama menjaga situasi Kamtikmas agar tetap aman dan kondusif dengan menunjung tinggi nilai-nilai kebinakaan dalam kehidupan sehari-hari. Bertoleransi terhadap setiap perbedaan pendapat, beragama, berbangsa, dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam butir-butir Pancasila dan undang-undang dasar 1945 agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan Jadikan sekolah sebagai yang terdepan mengantisipasi gerakan radikalisme mengupuk rasa toleransi dalam keberagaman dan nolak intoleransi serta anti-narkoba waspada anak-anak kekerasan fisik maupun seksual serta sebagai pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. pelajar paling tidak dan intoleransi sehingga kita selalu bertugas kepti emas selalu mengingatkan dan membina mereka pelajar adalah masa depan bangsa baik buruknya bangsa ke depan tergantung moral pelajar saat ini. Melalui kegiatan ini kami titip kemajuan bangsa saya juga berharap kegiatan ini mampu menghubuk rasa cinta tanah air pelajar terhadap bangsa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa mampu memberi contoh terbaik kepada masyarakat yang lain baik itu etika dalam kehidupan di sekolah maupun di luar sekolah. demikian amanat saya semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basingat Kak Jubata Atas nama Kepala Kepolisian Resot Bengkayang Ajun Kemis Besar Polisi NB Dharma SDK Selesai Sekian Selamat pagi 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 Selamat pagi